Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di video kali ini saya ingin membahas bug event ya dimana kalian bisa gaca atau nyepin di eventnya tanpa batas teman-teman oke kita langsung saja nah teman-teman saya pakai kamera gini aja ya biar jelas karena kalau saya record di pc itu males banget ya ngedit di idobe premiere jadi saya gini aja ya oke nah jadi ini dia teman-teman tampilan eventnya dan jika kalian sudah masuk ya ke eventnya saya taruh ya linknya di deskripsi tapi sebelum itu saya kasih tau dulu ya disini ada bugnya dan cara-caranya saya juga bakal kasih tau yang pertama kalian ke menu yang reward ini ya setelah itu kalian ke mobile legend ya disini juga ada event pubg mobile ya terus ada free fire tapi kita fokus bahas mobile legend aja ya oke kita klik aja mobile legend nah disini kalau kita spin ya satu kali kalian bisa dapat hadiah yang ada disini nah hadiahnya itu ada special skin epic skin terus ada starlight legend skin epic limited skin dan effect recall epic teman-teman ini permanent semua makanya ini event lumayan worth it ya nah kita lihat disini special skin ada skin chang eo ya dan disini epic skin kebanyakan skin blazing semua ya yang ada disini setelah itu kita ke special nah untuk yang special ini nana jauh head sama leomord ini juga ada starlight skin ini ada kagura ya cukup bagus tapi dapetnya random teman-teman ya nah ini dia teman-teman hadiah legend itu hadiahnya ini dia ya epic limited skin jadi skin-skin terbatas semua ya ini juga ada selena yang thunder nah ini ada skin legend di box yang mythical ya dan beberapa orang banyak ya yang dapet skin legend di event ini ya jadi buat teman-teman kalian duruan ikutan ya oke jangan lupa kalau misalkan kalian dapet hadiahnya ya effect recall atau skinnya kalian share di grup FB saya ya karena buat bukti juga yang lain ini grup saya ini ya body oke kita kembali ke eventnya nah sebelum kita ke bugnya ya disini kalian disuruh mengumpulkan point teman-teman nah cara mengumpulkan pointnya oke kita tinggu disini agak ngelag teman-teman ya wajar karena banyak yang masuk ke event ini jadi nge-lag teman-teman ya nah ini global history orang-orang yang sudah dapet skinnya ini dia pembuktiannya ada yang dapet skin epic limited ada juga yang dapet skin legend ini permanent bukan trial teman-teman ini lumayan worth it banyak banget yang dapet ya lumayan brand ambasadornya ada di lanpros dan ada content creator yang terkenal lainnya ya nah untuk cara menyelesaikan misinya kalian tinggal klik aja complete profile ya biasanya kalau misalkan tampilan di hp ya itu beda seperti ini ya ini tampilan desktop jadi ya kalian tinggal cari aja complete profile carinya di reward sini teman-teman nanti muncul complete profile ini dia misi-misinya dan gak cuman itu aja disini juga ada misi lain tapi kita disuruh mengumpulkan play 3 point ya play 3 point nah kita claim aja nah ini sukses ya tuh dan kita tunggu sudah ke claim terus disini ada misi ini tanggal lahir kalian ya oke kayak gini aja lah udah nah kalian disuruh tanggal lahir kalian ya ketik sesuaikan aja dengan tanggal lahir kalian nah otomatis ke claim ya kalian tinggal klik aja claim nah kita selesaikan misi yang lain juga disini country indonesia kita cari nah ini dia saya sebenarnya ada facecam teman-teman ya saya pengen juga sih kayak gameplay terus ada facecam nya ya ada muka saya di video video tapi saya males banget ya karena cuma info atau bocoran event itu gak perlu pake facecam ya agak ribet kalau info kan yaudah kita ngasih info aja gak usah caper gitu kalau gameplay kan kalau gameplay kan butuh kayak muka ya ekspresi gitu kan saya pengen sih main-main game nostalgia terus facecam gitu kalau kalian setuju coba komen ya nanti saya bakal main game-game nostalgia terus main mobile legend juga nanti ya biar kalian tau muka saya ya anjir buat apa juga nih kita info kan dulu aja gampang ya kita vote aja nanti di komunitas kalau kalian setuju ini maaf ya agak lag emang ngelag teman-teman event web ini karena banyak banget yang pake atau ke eventnya ya jadi wajar delay atau lama diserbu oleh player gratisan ya tapi kalian jangan terlalu mengharapkan wah saya dapet nih enggak teman-teman ya jangan expect terlalu tinggi ya nah bang bugnya dimana bang nah sebelum kita ke bugnya kita lihat dulu aja disini point kita masih 400 ya coba browser quest nah untuk browser questnya ini dia teman-teman kalian harus klik sepin yang tadi ya setelah itu nanti dibawa ke questnya nah play 3 quest ini dia misinya login aktif kita tunggu nah ini login 7 hari login 13 hari dapet 100 login 28 hari lumayan tuh ya terus disini ada detail nah sebelum tunggu ya ini belum saya bahas bugnya nanti kita bahas dulu aja quest-questnya kalau kalian sudah nge-tree baru kita ke bugnya gitu ya nah daily login kita belum claim terus ada collect 100 play 3 point anjir ini anjir ini nge-edit yang lama nih motong-motong video anjir anjir ini saya belum selesai nanti aja nah teman-teman untuk bugnya disini kan kan kalian sudah mengumpulkan misalkan kalian sudah mengumpulkan 400 atau 1000 gitu jadi kalau kalian sudah spin nih ya sudah spin nah kalian buat akun baru teman-teman jadi kan kalau misalkan di satu akun itu kalian paling dapet berapa spin sih paling satu atau dua spin karena satu spinnya harganya 1000 point biar kalian gak nunggunya lama banget ya kalian buat akun banyak teman-teman kalian tinggal klik aja logout ini bugnya ya misalkan kalian sudah terkumpul 1000 terus kalian spin nah nanti kalian dapet salah satu hadiah yang ada disini ya misalkan dapetnya zonk ya gak apa-apa jangan terlalu ngarep banget kalau dapetnya efek recall kalian tinggal tukarkan aja kode rhythmnya ya ke penukaran kode rhythm resmi saya ketik dulu bentar saya ketik kode rhythm kalian ketik aja kode rhythm kode rhythm ml nah ini dia ke mobile legends kode exchange kalian tinggal klik nanti kalian tinggal masukkan aja kode rhythmnya disini setelah itu game id kalian setelah itu verifikasi kode kalian udah pasti tau ya cara-caranya nah teman-teman ya nah setelah kalian sepin kalian tinggal logout aja ganti akun yang lain teman-teman biar kalian bisa melesaikan misi yang lain juga ya nah caranya ya kalian pake akun google nya pastikan banyak ya akun gmail nya pastikan banyak nah kalau di pc saya ini cuma ada dua akun aja ini dia ya dua akunnya kalian misalkan akunnya cuman dikit ya kalian tinggal klik aja gunakan akun lain ya kalian tinggal buat teman-teman kalau di hp saya yang ini yang saya pake ini ya ini banyak ya akunnya jadi saya bisa bikin banyak akun nah kita tunggu ya bisa gak nih nah teman-teman bisa ya bisa ya kalian tinggal klik aja login yang tadi setelah itu kalian ketik username kalian oke teman-teman disini kita udah masuk kita buat akun yang kedua untuk menyelesaikan misi yang lain kita skip aja oke teman-teman cara mengumpulkannya sama aja kayak yang pertama ya di akun kedua ini seperti itu sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati